Halo Kami dari Niel Kami asal dari Bogor Adi, pegang bass Saya Adith, pegang gitar Saya Adith juga, pegang gitar Gue RK, main keyboard Gue Alvid, di vokal Gue D0, di gitar Niel sendiri terbentuk tahun 2004 November 2004, tepatnya Dulu sebenarnya bukan Niel Dulu kita namanya Daylight Tempat bikin rilis EP itu Di tahun 2006 Daylight itu Tahun 2010 bikin single Kemudian sempet vaku juga selama 3-4 tahun Nah disitu yang bisa dibilang titik terendahnya Daylight pada saat itu Yang gak tau harus gimana Kemudian Gue sendiri inisiatif Untuk semacam reborn lagi Niel sendiri Dari sungai Niel Artinya gak ada arti yang Spesifik sih Cuman Kenapa gue suka sungai Niel Karena kan itu sungai terpanjang di dunia Mudah-mudahan Karena ini konsepnya berubah Konsepnya lebih mateng Lebih plug and play Lebih enak didengar mudah-mudahan Panjang umur aja sih Garis besarnya sih Bripop ya Disitu kita pengemar Bripop Mungkin karena kita makin tua Jadi kan malah makin detil gitu ya Tapi kenal-ngaranya sih Kita pengemar Bripop Selama Niel berdiri itu Kami rilis 2 Apa IP yang bertajuk Senandika Kenapa Senandika itu Karena Liriknya itu Menurut gue Lirik-lirik itu bercerita aja sih Kayak storytelling Terus Satu sama lain juga Ada relate-nya Ada berkaitannya Terus kayak Punya dunianya sendiri sih Lagu-lagunya itu Beberapa Ada yang di Recycle Di remake ulang Dari IP-nya Duru Daylight Kami remake lagi kembali Sekarang dengan konsep yang lebih Beda Lebih fast Roses kreatif Bikin lagu Bikin musik Aransinnya macem-macem itu Mungkin paling Banyak menurut gue sendiri Kayak gue sendiri Cuman Kalau musik Kadang Mentahnya dulu sih Gue bakalan main dulu dirumah Bagaimanapun Nanti baru Direparkan Anak-anak gimana Atau di studio Oke gitu kan Atau ada beberapa lagu Yang kayak Yang tadi Joe bilang Ada beberapa lagu yang udah mateng nih Yang udah mau di remake lagi ya Udah gak di apa-apain lagi sih Paling cuman kayak Tempo Hitminya Kalau lirik ke musik Biasanya Gue bikin lirik dulu Baru ke musik Nyesuaikan Dari lirik dulu Baru bikin musiknya Jadi musiknya yang menyesuaikan ke liriknya Bedanya ya Gue selalu menyesuaikan kartu dokalnya Jadi Biar bedang merahnya tetap ada aja Di studio Salah satunya ada Nanti kita bawain lagu Sebetulnya lagunya malam ya Di package dari dulu album Daylight TV Daylight Malam Di dalam lagunya itu Menceritakan lebih ke Galau Galau Masih aja galau Jadi Sebelumnya itu Kalo di Dulu waktu di EP Masih jaman Daylight Itu lebih Gloomy Kayak gitu Nah Untuk yang sekarang ini Yang versi Neo Itu lebih Yang apa Simple Terus Oke sih Terus Itu kan kayak wadah Kayaknya kayak Kami jarang banget Nelihat kayak di PC gitu Apalagi sekarang ada featuring Sama artis gitu kan Terus Wadah Jadi kayak Bendy Yang Yang Gak tau mau kemana Yang promo mau kemana Tetep banget Buat lo yang punya band Dan Karya lo pengen didengar Lebih luat lagi Jangan lupa Submit profile band Dan karya lo Ke www.jarumcoklat.com